Kita beralih ke informasi lain, remaja yang menghina dan mengancam Presiden Joko Widodo melalui media sosial, kini ditetapkan sebagai tersangka. Untuk selanjutnya, RJ ditempatkan di Panti Sosial Anak di Cipayung, Jakarta Timur selama proses hukumnya berlangsung. RJ, remaja berusia 16 tahun yang menghina dan mengancam simbol negara Presiden Indonesia Joko Widodo, kini telah dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Penetapan tersebut dilakukan penyidik setelah sebelumnya RJ menjalani pemeriksaan 1x24 jam di Direkturan Kriminal Umum Polda Metro Jaya hingga Rabu malam kemarin. RJ dikenai Pasal 27 Ayat 4 Junto Pasal 45 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama proses penyidikan, RJ tidak ditahan, melainkan dititipkan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Pertimbangannya, ancaman hukuman yang menjerat RJ masih di bawah 7 tahun. Jadi dalam waktu 24 jam sudah kita lakukan penangkapan dan kemudian kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan. Jadi yang bersangkutan ternyata adalah seorang anak yang umurnya 16 tahun dan kemudian berkaitan dengan anak. Tentunya untuk mendapatkan suatu kejahatan atau tindak bidana itu acuannya adalah Undang-Undang Pelindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Itu poin pertama. Poin kedua adalah anak tersebut mendapat ancaman pidana 7 tahun. Terima kasih telah menonton.